Meikarta meraih dua penghargaan di Ajang Indonesia Property Awards 2020. Mega proyek kota baru Lipo Group ini menerima penghargaan Best CBD Master Plan Design dan Best CBD Landscape Arsitektural. Indonesia Property Awards merupakan ajang penghargaan yang diselenggarkan properti guru sebagai apresiasi terhadap pengembang properti di Asia Tenggara. Chief Marketing Officer Mahkota Sentosa Utama, Anak Pusaha Lipocikarang, dan pengembang Meikarta Lili Suriono mengatakan capaian dua penghargaan ini tidak lepas dari konsistensi dan inovasi yang dilakukan dalam proses pembangunan apartemen di distrik 1 dan 2. Meikarta akan terus berkomitmen memacu pengerjaan unit dan fasilitas Meikarta agar relevan dengan kebutuhan konsumen. Kami bersyukur pada hari ini kita mendapatkan penghargaan dari Indonesian Property Awards 2020. Kita memenangkan dua kategori sekaligus yaitu yang pertama adalah sebagai Best CBD Master Plan Design dan yang kedua adalah Best CBD Landscape Arsitektural Design. Semua dengan award ini semua kerja keras kami selama beberapa tahun terakhir sehingga saat ini distrik 1 semuanya sudah selesai topping off, sudah serah terima juga. Kemudian kita juga sudah melakukan progres cepat, kita baru saja topping off di distrik 2. Dan ini semua penghargaan ini membuktikan juga kepercayaan masyarakat terhadap kota Meikarta. Sehingga award ini juga akan memacu kami untuk lebih kerja keras lagi ke depannya membangun kota mandiri Meikarta untuk memajukan koridor ekonomi di daerah timur Jakarta ini. Juga serta memberikan kota Meikarta yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Saat ini penghuni distrik 1 sudah dapat menikmati beragam fasilitas di area komersial dengan tiga fasilitas utama yang menunjang kehidupan penghuni yaitu Siluam Klinik, Sekolah Dian Harapan, dan High Fresh Hypermart. Penghuni juga memiliki ragam pilihan kebutuhan rekreasi dan hangout di area Meikarta dengan sejumlah restoran ternama, salon, laundry, hingga bioskop. Dari ragam fasilitas inilah penyelenggara dan juri Indonesia Property Awards membuat pertimbangan penilaian tidak hanya dari development tetapi juga sejauh mana perusahaan dapat berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan. Artinya seimbang antara fungsi dan arsitektur yang tentunya semua kriteria ini dimiliki oleh Meikarta. Jadi kita lihat Meikarta ini memang sangat proven proyeknya, terbukti sudah ada 28 ya di distrik 1 Meikarta, sudah ada 28 tower yang topping off. Nah ini memang kita lihat kesungguhan dari manajemen Meikarta ya untuk mewujudkan proyeknya memberikan rumah idaman bagi masyarakat di Indonesia. Nah untuk dengan melatar belakangnya hal itu kita berikan kesempatan Meikarta untuk ikut di dalam awards Indonesia Property Guru Indonesia Property Awards. Nah seperti yang dilihat di belakang sini ya, jadi Meikarta ini memang kita kategorikan untuk ikut di CBD Master Plan Design untuk Greater Jakarta sama CBD Landscape Architectural Design. Dan memang dilihat dari proyek-proyek yang lain, Meikarta bisa menjadi winner untuk dua kategori ini. Libo Group menjadi prai penghargaan terbanyak dalam ajang Indonesia Property Awards 2020 yang diselenggarakan property guru dengan 11 penghargaan terbaik. Tim Liputan, Berita 1, Cikarang, Jawa Barat.